Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai ritual Kendi Nusantara Ini menarik untuk kita bahas teman-teman Kendi Nusantara ini adalah inisiatif dari Presiden Jokowi Yang mengundang para gubernur, 33 gubernur se-Indonesia untuk datang ke IKN Karena rencananya teman-teman Jokowi akan menginap di IKN tanggal 14 Maret 2022 Di titik 0 di mana tempat itu akan dibangun ibu kota negara IKN Nah karena itu teman-teman Jokowi ini mau menginap di sana Dan akan mengundang para gubernur yang jumlahnya 33 Dan gubernur itu ini diminta untuk membawa tanah dan air Kemudian tanah dan air nanti akan disatukan dalam sebuah kendi Kendi Nusantara Ini ritual dari Presiden Jokowi Dan ritual ini ternyata juga mendapat sorotan dari Roy Suryo teman-teman Terkait ritual karena dulu Pak Jokowi juga pernah melakukan ritual Terkait mobil SMK Ada ritual di sana teman-teman Dan Roy Suryo mendoakan teman-teman IKN tidak senasib dengan SMK Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Karena ini cukup menarik teman-teman Berita mengenai ritual kendi Nusantara Kita baca berita dari CNN Nasional Ritual kendi Nusantara Jokowi Roy Suryo doakan IKN tak senasib SMK Jadi ada hal yang hampir sama antara IKN Yang ada ritual Dengan SMK yang juga ada ritualnya Dilakukan oleh Jokowi juga teman-teman Roy Suryo menyinggung soal ritual khusus Yang akan dilakukan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara IKN Kalimantan Timur hari ini Hingga selasa pekan depan Roy menyebut Semua ritual boleh dilakukan Asalkan diiringi doa dan niat tulus Menurut Roy hal itu agar Kelak nasib IKN Tidak serupa dengan SMK Melakukan tradisi ritual Di era Sosiete 5.0 Atau Metaverse Sebagai penghormatan Akar budaya Adiluhung Nusantara Sih boleh-boleh saja Kata Roy dalam cuitan pada akun Twitternya Dikutip Minggu 13 Maret 2022 Namun harus dilandasi niat tulus Kejujuran, usaha keras Dan jangan lupa Tetap berdoa kepada Tuhan yang masa Allah subhanahu wa ta'ala Agar tidak berujung seperti SMK Ambiar Sambung Roy dalam cuitannya Wow ini luar biasa teman-teman Sorotan Roy Suryo Jadi SMK kemarin memang ada ritualnya Dan IKN juga ada ritualnya Dan doa dari Roy Suryo IKN semoga tidak senasib dengan SMK Pada ritual ini Selain diwajibkan untuk mengenakan Pakaian adat daerah masing-masing Para gubernur yang hadir Diintruksikan Membawa air dan tanah Dari masing-masing daerah asal Air dan tanah Itu kemudian disatukan Dalam sebuah kendi Nusantara Yang disimpan di titik 0 IKN Nusantara Sementara SMK diketahui Merupakan salah satu merek mobil Yang punya citra sebagai mobil nasional Dan lahir pada era Jokowi Kalah menjabat sebagai wali kota Solo Dulu memang ini diinginkan teman-teman Dicitak-citakan diharapkan SMK itu akan menjadi mobil nasional Ini cita-cita yang luar biasa teman-teman Jadi Indonesia akan punya mobil nasional Namanya SMK Tetapi Pemerintahan Jokowi yang kurang 2 tahun ini Kok tidak kelihatan mobil SMK-nya Bahkan kemarin Ada ekspor Mobil yang dari Jawa Barat Ini dikritik oleh Roy Suryo Dipertanyakan apakah ada mobil SMK Terkait ekspor mobil di Jawa Barat tersebut Ini sorotan juga dari Roy Suryo teman-teman SMK saat ini memang telah berkembang Bahkan memiliki satu pabrik di Boyolali Jawa Tengah dan telah punya produk perdana Berjenis pick-up Namun belakangan Nama dan produk SMK terus meredup Serta tidak terdengar Pada kancah industri otomotif nasional Di sisi lain pada era masih menjabat sebagai orang nomor 1 di Solo 2005-2012 Jokowi kala itu juga sempat melakukan ritual khusus untuk SMK Jokowi menyiramkan air bercampur kembang ke salah satu produk SMK berjenis SUV Berkelir hitam Foto dari momen Jokowi saat menggelar ritual Menyiram air kembang ke mobil itu Kemudian turut dibagikan mantan menteri pemuda olahraga itu dalam cuitan tersebut Nah coba kita lihat teman-teman gambar dari Pak Jokowi menyiramkan air kembang ke mobil SMK Wow ini luar biasa teman-teman dengan harapan Dengan ritual itu Mobil SMK bisa berkembang dengan baik Dan paling tidak ini bisa mewasai pasar di Indonesia Tetapi kalau kita lihat teman-teman Orang-orang Indonesia itu lebih familiar dengan mobil-mobil Misalkan Toyota, Dehatsu, Honda Ini sudah familiar Dan tempat untuk servisnya ini banyak Jadi bengkelnya itu banyak Jadi kalau kita misalkan di daerah Setiap daerah misalkan kabupaten itu biasanya Ada bengkel Honda Ada bengkel Dehatsu Ada bengkel Toyota Jadi ini memudahkan kalau kita ingin servis Nah kalau SMK ini teman-teman Kita tidak melihat di daerah Di kabupaten itu ada servis bengkelnya Ini yang akan menyulitkan kalau kita beli mobil SMK Kemudian yang kedua bagaimana purna jualnya Bagaimana kekuatannya Ini masih banyak pertanyaan Karena namanya mobil itu sebagai aset Suatu saat kalau kita misalkan sudah bosan Ini dijual lagi dengan harga yang cukup kompetitif Jadi orang itu beli mobil Tentu Mesti banyak pertimbangan Pertama harga Kualitas Kemudian pelayanan servisnya Seperti apa Ada tidak di daerah itu Bengkelnya dan sebagainya Bagaimana purnya jualnya Jadi banyak pertimbangan Namanya mobil itu kan harganya cukup Mahal Makanya hal seperti itu dipertimbangkan Itu teman-teman terkait ritual IKN Dengan ritual Kendi Nusantara Yang mana gubernur se-Indonesia ini diundang Untuk berpakaian adat masing-masing Dan membawa air serta tanah masing-masing Yang akan disatukan dalam Kendi Nusantara Dan rencananya Pak Jokowi ini menginap di Tempat akan dibangunnya IKN Dan akan ditemani oleh 5 gubernur di Kalimantan Ada gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Jadi semua gubernur di Kalimantan Akan mendampingi Pak Jokowi Menginap berkemah di IKN Dimana IKN hari ini sudah mulai ada gerakan pembangunan Dan juga telah ditunjuk kepala otoritanya Dan sudah dilantik Pak Jokowi Sehingga Pak Jokowi harus berkonsentrasi Di IKN beberapa hari di sana Dan ini merupakan bentuk perhatian Pak Jokowi Kepada program IKN tersebut Karena IKN ini memerlukan biaya yang cukup besar Teman-teman Dengan biaya ratusan triliun rupiah untuk membangun IKN Maka Presiden Jokowi memang harus benar-benar serius dalam proyek pembangunan ini Karena proyek pembangunan ini adalah proyek yang maha besar Karya besar dari Pak Jokowi Selaku Presiden Republik Indonesia Tetapi kita juga harus melihat teman-teman Bahwa proyek IKN ini dibiayai sebagian katanya dari APBN APBN itu adalah duit rakyat juga Jadi duit rakyat dibawa ke sana untuk membangun IKN Jadi IKN adalah duit dari rakyat juga Karena berasal dari APBN Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh